Jadi kalau saya jatuh dalam dosa, tujuh kali, ya gak apa-apa. Yang penting, nanti Tuhan akan buat saya bangun. Itu penyanyi dangdut. Kan ada lagu ini, jatuh bangun aku mengejaru. Nah itu mah lagu, bukan Alkitab. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akep Antat Kirana. Asabuas. Dari Keblinger. Jadi Kebener. Iya, topik yang Keblinger. Yang ada juga nih di kalangan gereja adalah begini. Amsal 24 ayat 16. Saya bacakan dulu ya. Ayatnya, ini sumbernya dari sini. Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya bahkan saya mendengar kotbah beberapa minggu yang lalu. Dikatakan, ya kalau Anda mau jatuh, ya jatuh aja. Yang penting bangun lagi. Kalau Anda mau memutuskan untuk jatuh, ya silahkan jatuh. Yang penting bangun lagi. Seolah-olah jatuh itu gak apa-apa. Kemudian nanti akan bangun lagi. Nah, yang menjadi Keblinger adalah orang menerjemahkan ini sebagai jatuh dalam dosa termasuk di dalamnya. Jadi kalau saya jatuh dalam dosa, tujuh kali ya gak apa-apa. Yang penting nanti Tuhan akan buat saya bangun. Jatuh lagi, bangun lagi. Ya katakanlah senang sampai Sabtu kita jatuh lah. Nanti minggu bangun. Nah, ini Keblinger ini. Keblingernya dimana Pak Buas? Nah, jadi gini ya. Seringkali kan dalam akab ini kita bilang gini Pak Anta. Coba belajar konteks. Konteks. Jangan ayat ya, tapi Alkitab ya. Nah, dari ayat ini aja kita tahu nih. Amsal 24 ayat 16. Coba baca satu ayat sebelumnya. Jadi kita tahu ini konteksnya apa. Jatuh apa nih. Ayat 15 ya Pak Anta. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Ada kata-kata orang fasik. Berarti ini bukan jatuh tentang dosa. Tapi jatuh dari orang-orang fasik yang ingin menjatuhkan kita. Oke. Ini bukan kejatuhan yang kita putuskan sendiri. Makanya nonton program akab yang minggu lalu. Oke. Nah, ya kan. Jadi ini bukan jatuh dalam dosa? Bukan. Kalau jatuh dalam dosa kan keputusan kita. Mau jatuh atau enggak. Kalau ini kejatuhan karena orang lain yang buat. Dijatuhkan orang fasik. Dijatuhkan orang fasik. Berarti kalau ada pendeta atau orang-orang yang berkata bahwa kalau anda jatuh dalam dosa tenang saja. Nanti Tuhan akan bangkitkan kembali. Atau silahkan. Anda mau jatuh dalam dosa yang penting bangkit lagi. Itu kebelingan dong. Ya jelas. Kalau pakai ayat ini ya. Ya pasti. Karena jatuh dalam dosa kok enggak apa-apa. Kok permisif. Padahal kan Firman Tuhan bilang kita enggak mungkin lagi jatuh dalam dosa. Bahkan ada yang berkata kalau harus jatuh ya jatuh saja. Nah, itu. Gimana itu? Itu penyanyi dangdut. Kan ada lagu yang ditulis. Jatuh bangun aku mengejaru. Nah, itu mah lagu. Bukan Alkitab. Karena Alkitab udah jelas bilang ini kejatuhan karena ada orang yang menjatuhkan kita. Justru sebenarnya dari ayat ini ini adalah ayat yang ditulis oleh kesadaran penuh. Bahwa sebenarnya kita ini orang percaya hidup lurus, hidup benar tetap aja ada yang mau jatuhin kita. Oke. Berarti ini clear ya. Yang kebenarnya adalah bahwa jatuh di sini itu bukan jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam dosa. Bukan. Jatuh karena melakukan kesalahan. Bukan. Tetapi justru dijatuhkan oleh orang-orang fasik. Betul. Jadi kita perlu percaya kalau kita orang benar. Ya. Walaupun banyak orang di luar sana orang fasik katakanlah mau menjatuhkan kita maka Tuhan akan memberikan pembelaan dibangkitkan kembali. Persis. Ini baru benar ya. Iya. Ini baru benar. Apa sih akibatnya nih kalau kita memaknai ayat ini salah Pak Buas? Ya. Jadi gini. Kadang-kadang kita itu punya frame. Punya frame kalau semuanya itu sama Tuhan itu gampang aja lah. Udah Tuhan pasti tolong kita jatuh dalam dosa. Nah akhirnya membuat kita justru menyepelekan kasih karunia Tuhan. Menyepelekan. Tuhan udah selamatkan kita bukan dengan barang yang murah kata Alkitab dengan darah yang mahal. Oke. Nah tapi kita menyepelekan kapan menyepelekan? Ketika kita merasa ya jatuh dalam dosa itu wajar. Apalagi bawa-bawa ayat Alkitab. Padahal dia gak tau konteksnya. Ini justru karena jaga hidup benar makanya ada orang yang gak suka mau jatuhkan kan gitu. Justru karena kita orang benar kita jaga diri orang mau jatuhkan kita. Mau jatuhkan. Bukan kita jatuh sendiri. Mau jatuh sendiri mah syukurin. Jadi makanya saya waktu mendengar ada yang berbicara di mimbar seperti ini agak kaget kan. Karena dia berkata jatuh gak apa-apa. Yang penting jatuhnya ke depan. Dia menyebut referensi buku katanya. Kalau kita jatuh jatuhnya ke depan. Jadi walaupun jatuh makin lama makin dekat dengan garis finish. Kalau jatuh ke belakang kan makin jauh. Nah pertanyaan saya kalau jatuh itu bicara tentang dosa konteksnya dosa masa sih ada dosa yang bisa membuat kita maju ke depan? Ada apa? Depan pintu neraka. Nah itu. Buka lu biasa aja udah mau buas. Habis gimana sih orang jatuh dalam dosa kok ke depan? Iya. Mungkin dia mencabur adukan antara konteks motivasi dengan konteks akitab. Sehingga kotbahnya tentang firman Tuhan buku referensi yang dibaca buku self development. Mungkin saat itu berbicara kita gagal boleh lah. Jatuhnya itu dalam kegagalan. Tetapi kemudian dimix dengan jatuh dalam dosa. Akhirnya kan jadi kalang kabut. Kan jatuh kegagalan itu pembelajaran. Jatuh dalam dosa itu pembodohan. Oh diulang-diulang? Jatuh ke dalam apa tadi? Jatuh ke dalam kegagalan itu adalah pembelajaran. Tapi jatuh ke dalam dosa itu adalah pembodohan. Itu kebodohan banget kalau jatuh dalam dosa. Apalagi bagi yang mengartikan ayat ini tujuh kali orang benar jatuh dia akan bangun lagi. Jadi walaupun saya jatuh dalam dosa tujuh kali Tuhan akan bangkitkan saya. Ini pembodohan juga berarti. Jelas. Tujuh kali katanya angka sempurna dalam Alkitab. Jadi kalau kita udah sempurna jatuhnya. Jatuhnya sempurna. Jatuhnya sempurna. Ini kejatuhan dosa kok sempurna. Kalau jatuh dosa itu dimaafkan dimaklumi oleh Tuhan. Tuhan gak repot-repot pak turun ke dunia ambil rupa manusia menebus kita. Ini karena masalah serius makanya buat Tuhan penting dia urusin sendiri. Makanya kalau baca Alkitab kalau kita memang serius mau paham kita perlu pahami diksinya ya. Ini kata jatuh ini jatuh dijatuhkan jatuh keputusan sendiri jatuh dalam pencobaan jatuh dalam dosa atau apa. Betul. Sehingga kalau gak jelas maka akhirnya bisa dicomot-comot dikotbah-kotbakan bisa keblinger. Iya. Ini kan kalau terus menerus kita yakini seperti yang keblinger maka orang-orang kan bertobatnya lama ya. Bahkan dia punya motivasi keyakinan gak apa-apa. kalaupun saya jatuh Tuhan bangkitkan kembali. Nah itu nanti akhirnya kita jadi kayak gini Panta ini kita anak atau masih budak. Anak itu kan diproteksi. Kalau budak tuh gak diproteksi. Nah kalau kita masih jatuh bangun jatuh bangun jangan-jangan kita masih statusnya budak nih. Belum mengalami Kristus. Dan jangan-jangan belum terima Yesus. Nah itu. Karena orang yang sudah terima Yesus pasti tidak ingin berbuat dosa lagi. Pasti gak mungkin. Oke. Apakah ada tambahan penjelasan lagi Pak Pantas? Nah saya supaya kita konteksnya benar ya saya bacain lagi nih ayat. Ini kisah nyata dari seorang pribadi yang namanya Ayub. Ayub. Ini dalam konteks inilah Ayub berkata seperti ini Ayub 5 ayat 19 saya bacakan. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Jadi jelas sekali bahwa 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Ayub kurang apa sih susahnya? Banget. Padahal dia orang saleh. Tapi dia susah banget. Sampai 7 macam katanya engkau tidak kena malapetaka. Di dalam Tuhan sekalipun kita mengalami malapetaka karena perbuatan-perbuatan orang kita gak akan mengalami Pak Pantas. Jadi bukan karena kebodohan kita tapi karena perbuatan orang maka Tuhan proteksi. Tapi kalau karena kebodohan kita karena keputusan kita untuk jatuh ke dalam dosa ya Tuhan bersedih. Tuhan sudah ampuni kita kok kita jatuh lagi. Oke. Jadi jelas disini. Baik berarti jelas ini satu konteks ya. Iya. Artinya memang Tuhan proteksi kita dari orang-orang jahat yang mau menjahati kita. Iya. Orang-orang fasik orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran yang kita lakukan. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru juga dimulai dari para rasul lalu kita masuk kepada Paulus dan yang lain-lain memang penderitaan karena orang-orang yang tidak mengenal Kristus kepada mereka yang sudah percaya Yesus banyak sekali ya penderitaan itu. Sampai orang martir kan. Mati martir. Betul. Oke. Jadi fix ya. Yang kebenarnya adalah ini bicara tentang Tuhan memproteksi kita dari orang-orang fasik yang mau menjatuhkan kita. Nah saya saya teringat nih nanti ada orang juga yang nanya gini tapi kan ada ayat yang berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang. Iya. Bisanya cuma sampai segitu doang. Itu Pak Anta umur berapa ya waktu itu? Itu lagu lama banget loh. Nah saya bacain aja ayatnya Pak Anta supaya nih jadi satu deh kebenar gitu ya. Masmur 37 ayat 23 sampai 24. Orang suka potong di ayat 24. Ayat 24 yang bilang apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Lalu di semuanya dijadikan satu mau jatuh dalam dosa jatuh karena ini karena itu pokoknya Tuhan selalu menopang tangannya. Padahal dia lupa ayat 23. Ayat 23 bilang gini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kepadanya. Kepadanya jadi kejatuhan seseorang selama hidupnya berkenan maka Tuhan akan jamin dia akan bangun lagi. Tapi kalau kejatuhan seseorang yang hidupnya tidak berkenan ya Tuhan gak punya urusan sama dia. Berarti itu kejatuhan-kejatuhan bisa jadi yang dibuat orang lain kepada dia. Iya persis konteksnya yang tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh Tuhan bangkitkan lagi. Jatuhnya itu mungkin dibuat orang lain. Persis jatuh dalam perkenanan Tuhan itulah yang menghasilkan mujizat bukan jatuh dalam dosa. Clear ya udah keberingar jadi kebenar. Iya dong. Final statement. Oke final statementnya gampang banget. Selama saudara hidup berkenan sama Tuhan gak usah takut jatuh karena pasti bangun lagi. Tapi selama saudara jauh dari Tuhan gak berkenan sama Tuhan boro-boro saudara jatuh. Saudara gak jatuh pun saudara mesti takut. Oke baik semoga ini memberikan kebenaran yang mencerahkan sampai bertemu dalam program Topik Podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax